Hai Kak Jimmy Halo Hutannya Indonesia itu adalah salah satu hutan yang menjadi pengatur iklim dunia Itu satu sisi keren banget, tapi satu sisi mirisnya Kenapa kita nggak aware dengan hal itu ya? Jangan pernah juga berpikiran gitu Kalau gue nggak ke hutan, nggak ada pohon yang gue tebang Nggak ada buang sampah di hutan gitu Tapi dengan gaya hidup kita, mungkin produk-produk yang kita pakai Kita bisa mencari alternatif lainnya Untuk kita bisa menjaga hutan kita gitu Apalagi waktu saya berbicara dengan profesor Memang kita kodratnya adalah makhluk karbon Kita begitu bangun pagi aja juga menghasilkan karbon Yang mana karbon itu juga berpengaruh terhadap pemanasan dan juga perubahan iklim ini Jadi sangat berbanding lurus semakin gaya hidup kita Mungkin mementingkan kepentingan daripada kebutuhan Akan susah gitu Tapi yakin lah gitu, kita bisa Anak muda Indonesia mah keren-keren lah Yoi sobat taksi, yuk bisa yuk Hutan mana gitu yang paling membuat perhatian itu jatuh cinta? Banyak sih karena masing-masing hutan itu unik dan khas ya Kak Tapi aku mau cerita hutan terakhir pas banget sebelum pandemi Kami sempat ekspedisi ke hutan Simancuang di Solok Keunikan atau khasnya di hutan itu kayak bentuknya mangkok Jadi di bawah dikelilingi oleh hutan-hutan Oke Nah hasil hutannya yang mereka kelola adalah berat Aneh kan ya? Karena mereka bergantung akan sumber air dari hutan Kita tahu ya maju itu ilmiasi Jadi pertanian mereka bersyukur Dan kalau ada bapak itu mereka langsung berpikir Setelah itu menokor atau membanjir gitu ya Karena bagian atas lampu ini agak kejagaan Itu mengingatkan nanti kebanyakan itu langsungnya Jampang kebanyakan Sayangnya kita sebagai orang kota tinggal jauh dari minta Jadi kadang-kadang terlupa Iya Kalau Kak Jimmy dapat lampu aladin Dan punya tiga permintaan Apa yang ingin diminta? Tapi permintaannya harus berhubungan dengan alam Yang pertama pandemi cepat reda ya Terus lebih banyak lagi orang yang aware dengan rumah kita ya Apa lebih bilangnya rumah kita ya gitu Karena akan lebih dekat Siapa sih yang pengen tinggal di rumah yang kotor? Siapa sih yang pengen tinggal di rumah yang rusak? Logika yang sangat dasar lah gitu Terus yang terakhir mungkin rasa cinta ya Asik Asik Kenapa cinta? Ya supaya cinta dengan kita Ketika cinta sama diri kita Udah pasti akan cinta sama hal yang sekeliling kita Apapun yang membuat kita bahagia Pacar yang kita cintai Termasuk Hutan Kalau misalnya ngambil satu lirik Dari salah satu band indi Itu satu liriknya adalah Mereka yang paling kita cintai Yang mampu melukai Oh What of the day Mantap sekali Ganti ya Apa? Ganti ya Hutan tidak berkurang Malah bertambah Nah jadi Yang sekarang ini Di-freeze gitu ya Yang kedua Yang terakhir mungkin Hutan sebagai identitas bangsa Indonesia itu tercapai Ngomongin identitas itu kan bisa dibilang misalnya Suku, agama, ras itu kan udah identitas kita masing-masing ya Nah ini hutan jadi identitas Jadi kita bangga, kita cinta dan kita akan jaga sampai menutup mata Asik 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 Siap Thank you for coming, Kak Jimmy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih